Apakah memang AHY dan RKI ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Ya, pertama saya pikir, ini kan dari pemerintahan juga sudah dijelaskan ya, bahwa akan dibutuhkan terakhir Ibu Mega. Jadi saya pikir yang sekarang beredar juga bisa dikatakan blog final. Anda kutip, kalau kita lihat tafsir dari Mbak Kuan betul logikanya bahwa ketika Mas AHY yang tadinya saya sudah membuka hubungan komunitas dengan PDIP perjuangan tapi kemudian akhirnya masuk ke dalam kualisinya Pak Prabowo, harusnya tidak mungkin lagi untuk masuk ke dalam nama Bursa Cawapres. Kang Emil juga penjelasannya kan lebih hanya kepada karena Golkar sudah menyatakan dukungan kepada kualisi Pak Prabowo, sehingga dalam situasi sekarang kalau tidak ada perubahan sulit berharap Kang Emil maju. Jadi bukan dibasarkan pada alasan tidak matchnya antara kebutuhan dari Mas Ganjar dengan misalnya Kang Emil ataupun AHY. Karena kalau kita lihat misalnya khusus Kang Emil, saya pikir malah itu akan menjadi variable komplementer yang saling melengkapi. Ketika kita tahu Mas Ganjar cukup kuat di Kuat Timur, sangat kuat di Jawa Tengah, dan belum cukup kuat di Jawa Barat sama seperti Pak Jokowi, dan kita tahu Kang Emil bisa mencari kelemahan itu. Jadi dari sisi variable komplementer, sesuai juga dengan hasil survei, memang Kang Emil ini salah satu kandidat terkuat, bahkan bisa dikatakan terkuat kalau kita melihat dalam simulasi pasangan. Tapi kan masih ada hambatan, kemudian Kang Emil ada dalam posisi kader Partai Golkar, Munas atau Rapi Munas yang menyatakan dukungan pada Erlangga, lalu pasang solusinya. Jadi menurut saya sih ini belum tertutup, tetapi memang harus ada hambatan yang diselesaikan kalau terkait dengan Kang Emil. Berbeda dengan misalnya Erick Thohir, sebenarnya hambatannya juga ada. Menyatakan dukungan terhadap Prabowo, tapi kita tahu mungkin derajatnya benda ya hambatannya, karena Erick Thohir ini kan bukan kader, tapi memang dicalonkan menjadi cawapres. Jadi belum lagi kita berbicara dalam sisa waktu sebulan, andai kata 10 Oktober, katakan 6, jadi awal pendaftaran. Makin sangat mungkin loh, partai-partai yang sudah menyatakan akaran istilah saya, sebelum ada Janur Kuning ini kemudian berpintah. Karena misalnya tawaran yang lebih menarik, ataupun kompromi-kompromi politik yang masih sangat mungkin terjadi sampai jelang masa injurita itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelaskan Terima kasih.